Nah, Kak Ruli, aku mau tau dong untuk promo-promo yang mobil MPV atau SUV itu ada promo apa nih? Oh iya, kita ada promo banyak, Kak. DP mulai dari 15 jutaan, atau angsuran mulai dari 80 ribu sehari. 80 ribu sehari. Kalau kereta sih, kita DP start from 20 jutaan, angsurannya 4 jutaan. Oke, halo Kak. Hai. Kita lagi ada di Hyundai mana ini, Kak? Kita lagi ada di Hyundai Arista Margonda Depok. Margonda Depok, dengan Kak siapa di mana ini? Saya dengan Ruli. Dengan Kak Ruli sebagai? Saya SPV di sini. Oke, dengan Kak Ruli sebagai SPV di sini. Wah, kebetulan kita lagi bertemu dengan SPV-nya langsung. Nah, kita waktunya nanya-nanya nih untuk mobil rekomendasi yang ada di Hyundai. Boleh, Kak. Aku mau nanya promonya juga, dan mau nanya harga, serta diskonya juga. Tapi sebelum itu, kita review dulu nih kayaknya nih. Boleh. Aku mau review yang mobil MPV-nya dulu ada apa? MPV kita ada Stargazer, Kak. Stargazer. Kita langsung ke Stargazer aja kali ya, Kak. Boleh, boleh. Yuk, kita ke Stargazer bosku. Let's go. Nice. Samping kita ini ada mobil Hyundai apa? Stargazer. Stargazer tipe? Tipe X, X Prime. X Prime. Ini tipe tertinggi. Tertinggi, betul. Tipe tertingginya tipe paling lengkap ya, berarti ya, Kak? Betul, Kak. Oke, siap. Nah, untuk Stargazer X Prime ini, untuk kelebihannya ada apa aja sih, Kak? Oh iya, kita ada LED, lampunya sudah LED, kemudian ada gerai depannya sudah lebih sporty, kemudian ada day running light. Oke, yang ini melintang gitu ya? Betul. Dari kiri sampai dengan ke kanan, ujung ke ujung, karena memang ini salah satu ciri khasnya dari Hyundai Stargazer ya, Kak, ya. Oke, dan untuk velgnya ring berapa ini, Kak? 17. Ring 17 dengan velg racing two-tone color bosku, dan di atasnya ini ada overvender, jadi ground grillsnya terlihat lebih tinggi, walaupun ini adalah mobil MPV ya, Kak, ya. Oke, dan untuk spionnya, Kak? Spionnya sudah elektrik. Sudah elektrik, dan? Dan retractable juga, Kak. Dan retractable juga, dan di atasnya juga ada roof rail-nya juga. Ada shark fin antena juga. Shark fin-nya ada. Oke, di belakang ada apa aja tuh, Kak? Kita ada high mount stop lamp juga, Kak. Oke. Iya, kemudian ada sensor, kalau misalnya mau mundur, misalnya ada mobil lain atau benda di belakang, itu sensornya main, Kak. Oke, dan ada kamera mundurnya juga? Betul. Kamera mundurnya juga, dan untuk sensor parkirnya ini adalah tiga titik ya? Betul. Tiga titik. Waduh, ini bener-bener mobil impian banget keluarga Indonesia yang ada di rumah, jadi cocok banget nih untuk bawa pulang Stargazer X Prime ini. Nah, sekarang saya mau nanya, untuk Hyundai Stargazer X-nya ini adalah mobil keluarga Indonesia, katanya ini super canggih, kan? Betul. Nah, harganya ini mulai dari berapa ini? Kalau yang X Prime ini harganya 346, Kak. 346,800. Dan itu harganya udah dipotong diskon belum, Kak? Belum dong. Waduh, belum potong diskon. Diskonnya gede belum? Udah gede belum nih? Lagi besar diskonnya, Pak. Lagi besar? Oke, diskonnya lagi besar banget nih sama Kak Ruli. Sebagai SPV di sini pastinya akan dikasih diskon gede banget ya, Kak ya. Oke, nah kalau diskonnya gede otomatis bisa DP-nya ceper banget nih. DP untuk Stargazer kita start from 15 jutaan. Oke. Ya, angsurannya kalau, atau ya Kak ya, atau angsuran 80 ribuan sehari. 80 ribuan per hari? Betul. Wah, kalau misalkan kita nyewa tuh bisa 500 ribu per hari loh, Kak. Benar, mendingan beli buat cicilan. Mending kumpulin uang buat bayar cicilan ya, Kak ya. Dan mobilnya dimiliki sepenuhnya. Oke. Terus untuk promo lainnya ada promo apa lagi nih, Kak? Kita ada promo bunga 0%, kemudian ada cicilan sampai dengan 8 tahun, kemudian ada 50-50 dan balon payment, Kak. Oke, 50-50 itu apa tuh, Kak? 50-50 itu DP 50% dibayar, kemudian cuti angsuran setahun, setahun kemudian baru bayar pelunasannya. Oke, jadi pembayaran di awal ini 50% dulu nih dari harga mobil. Harga mobilnya Rp. 340 sekian. Betul. Oke, nah untuk selama jangka 12 bulan. Cuti dulu tuh. Cuti dulu. Nggak angsur dulu, Kak. Nggak angsur dulu. Nanti pelunasannya baru setahun kemudian. Setahun kemudian. Wah, ini cocok banget buat bosku di rumah yang lagi pengen usaha nih. Oke, Kak Ruli, aku mau lihat dalamnya mobil keluarga ini boleh? Boleh. Kita lihat dalamnya bosku, let's go. Oke, bosku, kita sudah ada di dalamnya mobil Hyundai Stargazer X-Pray nih. Wah, ini Hyundai Stargazernya mobil MPV. Saya berasa seperti sultan ya, karena bangku di baris kedua ini kapten seat, bosku. Tapi kalau misalkan ini mau seven-seater bisa nggak sih, Kak? Bisa, bisa. 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 Nah, untuk yang pemesanan kapten seat ini ada tambahan biaya tidak? Satu juta. Satu juta rupiah aja? Satu juta rupiah udah mendapatkan kapten seat? Betul. Oke, dan nggak usah ditanya lagi, ini keluasan dari Hyundai Stargazer ini nggak main-main. Karena memang ini udah luas banget nih, bosku nih. Dari headroom-nya tuh, lihat sendiri ini, bosku. Tuh, headroom-nya. Wah, ini udah luas banget, cocok banget buat keluarga di rumah nih, bosku. Dan untuk bahan joknya ini adalah full leather, dari depan, tengah, sampai dengan belakang. Dengan list merahnya di sebelah sisi kanan dan kiri. Karena memang ini terlihat lebih sporty lagi nih, bosku. Kalau bosku di rumah yang di bagian belakang kepanasan, nyalain aja AC yang di tengah sini ya, Kak ya. Iya, bisa. Karena ada AC double blower-nya ya, Kak ya. AC sudah double. Jadi nggak perlu kepanasan lagi ya, Kak ya. Betul. Oke, di tengahnya sini juga sudah ada ini, port USB-nya ada dua. Jadi kalau misalkan mau ngecas, bosku di rumah nggak perlu rebutan lagi. Dan di audionya, dia sudah Bose. Waduh, ini udah jeduk-jeduk banget nih, kan nih. Iya. Udah keren banget. Di belakang udah, saatnya kita tanya yang di depan. Ada apa aja tuh, Kak yang di depan? Di depan kita ada start-stop engine. Oke. Jadi nggak usah pakai kunci atau keyless ya, Kak ya. Keyless. Kemudian, door trim-nya sudah soft touch. Oke. Steer-nya juga sudah full leather. Iya. Kemudian kita ada cruise control di sebelah kanan. Iya. Di sebelah kiri ada steering switch. Oke. Kemudian AC sudah digital, Kak. Iya. Ada smartphone charging. Gitu. Drive mode-nya ada beberapa yang sesuai keinginan. Drive mode-nya ada apa aja, Kak? Drive mode-nya ada eco, ada smart, normal, dan sport. Oke. Gitu. Jadi empat mode berkendara itu ya? Betul. Tergantung bosku di rumah yang ingin memakai yang mana. Iya. Oke. Nah, untuk Stargazer ini kan sudah. Nah, ada rekomendasi nggak selain MPV? Kita selain MPV, kita ada SUV. Namanya kereta lima penumpang, Kak. Oke. Kita langsung ke kereta kali ya? Boleh. Kita langsung ke kereta aja, bosku. Let's go. Oke, ini dia bosku. Katanya sih, ini rekomendasi banget nih untuk mobil SUV ya? Betul, Kak. Oke. Hyundai? Apa ini? Kereta. Hyundai kereta tipe apa nih, Kak? Ini tipe yang prime, yang paling komplit. Oh, yang paling komplit? Iya. Berarti tipe tertingginya nih, Kak ya? Iya, yang two-tone. Oh, iya. Ini two-tone color? Two-tone, Kak. Atasnya hitam, bawahnya? Silver. Silver. Silver atau gray nih? Silver ya? Silver nih, bosku. Nah, untuk kereta prime ini ada kelebihannya apa aja sih, Kak, dari tampak depannya tuh? Kita udah ada hidden DRL, Kak. Yang kalau mobilnya mati, posisinya dia akan serupa sama grill depan. Padahal itu ada DRL-nya. Oke. Kemudian ada fog lamp, kemudian ada body kit, yang ada strip merah yang menandakan ini sudah tipe yang komplit. Tipe tertingginya. Yang tertingginya. Oke, dan head lamp-nya juga sudah LED, Kak? Betul, sudah LED. Oke, dan untuk bagian velg-nya nih, velg-nya sudah ring berapa? Velg-nya ring 17, Kak. Ring 17? Iya, two-tone color. Dua warna dia. Two-tone color? Iya. Dan velg racing juga dia? Yang di atasnya juga sudah ada over fender, jadi ground dress-nya juga terlihat lebih tinggi lagi nih, bosku. Dan untuk spionnya nih, Kak? Sudah elektrik, Kak, sudah retractable juga. Wah, sudah elektrik dan retractable. Di atasnya juga ada roof rail, ada shaft pin antenanya juga. Di belakangnya ada apa aja tuh, Kak? Ada sensor, Kak. Sensor mundur. Sensor mundur. Ada kameranya juga. Ada kamera mundur juga. Wah, ini komplit banget nih, Kak, ya. Siap. Wah, ini bener-bener impian anak muda banget nih. Iya, kan? SUV nih, Kak. SUV ya? Iya, lima penumpang. Waduh, cocok banget nih buat anak muda Indonesia nih. Nah, untuk harganya ini di Bandrol harga berapa nih, Kak? Kalau yang one-tone kita Rp. 416.800, Kak. Kalau yang two-tone bedanya Rp. 3 juta aja. Rp. 3 juta aja. Iya, jadi Rp. 419.800. Oke, berarti harganya mau dari Rp. 400 jutaan sekian ya? Rp. 400 jutaan. Diskonnya gede nih, Bosku. Kalau misalkan bisa diskon gede, otomatis bisa DP Ceper nih. Bisa, bisa, bisa. DP Cepernya berapa tuh? DP ini, DP-nya mulai dari Rp. 20 jutaan aja, Kak. Rp. 20 jutaan aja? Iya, atau angsuran Rp. 4 jutaan. Atau angsuran Rp. 4 jutaan. Waduh, dan untuk promo lainnya ada promo lagi nih? Kita ada promo bunga 0%, Tenor sampai 8 tahun, Kak. Kemudian ada 50-50. Jadi kalau yang mau cash, tapi sekiranya uangnya belum cukup, bisa cuti angsuran 1 tahun, Kak. Oh, gitu. Jadi bayar di depan 50%, nanti cuti angsuran 12 bulan, setelah itu baru bayar sisanya. Oh, tetap sama ya? Untuk promo-promonya dengan Stargazer X tadi ya? Sama-sama, Kak. Oke, wah ini promonya udah banyak banget. Sudah disebutkan promonya, saatnya kita review bagian dalamnya lagi, Kak. Boleh. Kita review bagian dalam Bosku. Let's go. Oke, Bosku. Kita sudah ada di dalamnya mobil Hyundai kereta tipe Prime nih, Bosku. Wah, ini perbedaannya adalah dari Stargazer X ke Prime ini memang berbedanya sangat signifikan. Dari yang Stargazer X ini memang keluarga banget nih, karena memang tiga baris ya, Kak ya? Betul. Tiga baris, tujuh penumpang. Nah, dan untuk di baris kedua ini ada namanya armrest. Dan armrest-nya ini kokoh banget, Bosku. Dan ada cupholdernya dua, kanan dan kiri. Dan untuk bahan joknya ini adalah full leather. Betul. Di depan tengah sampai dengan belakang. Nah, untuk di tengah sini ada pengaturan AC juga ya, Kak ya? Iya, ada pengaturan AC, Kak. Ada air purifier-nya nih. Air purifier juga ada, Kak, biar udaranya lebih bersih. Oke. Biasanya kan kalau dua baris ini jarang ya yang ada yang namanya AC di tengah sini ya, Kak ya? Iya, iya. Kita keunggulannya juga salah satunya itu, Kak. Salah satunya ini ya? Iya. AC. Jadi di belakang purifier. Jadi menyaring sirkulasi udara yang biru. Betul. Sudah komplit banget, dan kalau misalkan di depan ada apa aja nih, Kak? Di depan sama, kita ada start-stop engine, Kak. Jadi keyless ya. Kemudian kita udah ada cruise control juga sama. Drive mode ini kita ada empat, Kak. Ada eco, normal, sport, dan smart. Oke. Kemudian kita ada traction juga. Ada selain tadi cruise control sama kendali stirk. Kita juga AC-nya sudah digital, Kak. Iya. Kemudian audionya juga udah touchscreen. Kemudian kita ada smartphone charging di sini. Ada juga untuk USB. Ya, port USB udah ada. Kemudian kita juga ada blue link, Kak. Nanti di akhir ya, Kak, ya. Blue link sama ada SOS-nya. Oh, gitu. Oke. Ini apa nih, Kak? Apa kayak ada tonggol sembuhnya ini, Kak? Oh, ini. Waduh. Eh, ada sunroof. Oh, ada sunroof-nya. Oh, ada sunroof-nya, guys. Ada sunroof-nya. Dan sunroof-nya bukan panorami, Kak. Kita beneran sunroof. Beneran sunroof, ya. Kalau panorami kan hanya kaca aja, ya. Kacanya aja. Kalau ini dulu, ini dibuka. Bisa dibuka. Tadi saya cuma satu kali pencet, udah kebuka semuanya. Betul, betul. Keren banget, ya, Kak, ya. Wah, ini berarti salah satu keunggulan dari Hyundai kereta ini, nih, bosku. Oke. Oke, Kak, ini kan udah ngomongin Hyundai kereta, nih. Nah, sekarang kita ke depan lagi, yuk, Kak. Kita ngomongin semuanya dari drive, tas drive, dan lain-lain. Yuk, Kak. Boleh. Kita ke depan, bosku. Let's go. Kita ngobrol-ngobrol di depan aja kali, Kak, ya. Kita udah habis nge-review Hyundai kereta tipe Prime dan Hyundai Stargazer tipe X. Oke. Kira-kira kalau kakaknya sendiri cocoknya sama kereta atau yang Stargazer? Aduh, pilihan sulit, tuh, Kak. Tapi kalau untuk keluarga besar, saya saja sih MPV, ya, Stargazer. Tapi untuk keluarga kecil atau masih ya, anak satu, gitu, masih jomblo. Jangan curcol, dong, Kak. Kalau sih, keluarga kecil atau untuk lebih MPV, lebih sport, sih, gitu. Lebih SUV yang si keretanya ini. Kalau aku lebih suka SUV, sih, Kak. SUV, ya. Karena apa? Ada sunroof-nya, ya? Iya, sambil nge-vlog, gitu, kan. Karena jaman sekarang tuh nge-vlog, terus nampakin sunroof-nya itu, loh. Keren, ya? Kayak berasa mobil mahal. Oke. Tadi udah ngomongin promo-promonya. Aku mau nanya kalau misalkan pembelian mobil Hyundai ke Kak Ruli ini, saya akan mendapatkan apa aja, sih? Yang standar banget, nih, Kak. Kita garansi mesin itu 4 tahun atau 100 ribu kilo. Kemudian ada garansi spare part. Itu sama, 4 tahun. Kemudian garansi service, pre-service-nya 5 tahun. Oh, oke. Ada undian juga sih, Kak. Untuk periode Januari sampai Desember 2024. Itu beli mobil, dapet mobil. Beli mobil, dapet mobil? Iya. Saya beli Stargazer, dapet mobil. Dapetnya Ioniq, lagi. Ioniq 6. Ioniq 6? Iya. Ioniq 6? Iya. Itu di atasnya Ioniq 5, loh? Iya. Waduh, buy one get one. Siapa tahu bosku di rumah. Siapa tahu? Berkesempatan, ya, Kak, ya? Betul. Siapa tahu bosku di rumah berkesempatan, nih, untuk mendapatkan Ioniq 6. Kapan lagi bosku di rumah punya Ioniq 6, nih, bosku? Oke. Terus, untuk persyaratan kredit ketika saya ingin kredit, ada apa aja, Kak? Untuk persyaratan kredit, KTP, suami istri jika sudah menikah, kartu keluarga, kemudian rekening tabungan 3 bulan terakhir, sama rekening listrik atau PBB, salah satu aja. Kemudian surat keterangan atau slip gaji jika karyawan dan surat keterangan usaha jika wira swasta. Waduh, kalau saya ada data yang kurang, nih, bisa dibantu nggak, Kak? Bisa, dong. Bisa, 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 Kak. Bisa dibantu? Bisa. Sampai mobilnya kekirim ke rumah, nih? Insya Allah. Bisa? Iya. Oke, siap. Nah, Kak, kenapa sih kalau misalkan nih teman bosku di rumah, nih, harus pembelian Hyundai ke Kak Ruli? Kita di sini ada, selain penjualan unit kendaraan baru, kita juga ada bengkel. Oh, ada bengkel juga? Ada bengkel. Kemudian ada body repair juga, Kak. Oke. Kalau terjadi apa-apa sama kendaraan, cukup di sini aja one stop shopping. Oh, one stop shopping. Jadi bukan cuma showroom aja. Betul. Di sini juga cedia bengkel dan? Body repair. Body repair. Jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin kemana nih harus servis, ya, Kak. Nah, Kak Ruli, kalau misalkan mau tuker tambah bisa nggak, nih? Tuker tambah kita di sini juga bisa. Jadi teman-teman nggak usah kemana-mana. Kita nanti appraisal harga terbaik untuk kendaraan mobil second-nya. Kalau memang deal, dibayar nanti untuk DP bisa untuk DP kendaraan barunya. Oh, gitu. Kalau saya mau tuker tambahnya dari merek lain ke Hyundai, bisa? Boleh, boleh, Kak. Bisa? Boleh. Dan dikasih harga yang terbaik? Kalau untuk, sorry, saya ada showroom event di Sabtu, Minggu, Besok. Kalau memang berkenan, mau tuker tambah, darahan lama dengan baru, kita ada subsidi tambahan. Waduh, langsung aja. Kak Ruli ini bisa cover di area emang aja sih, Kak? Kita depok khususnya. Jakarta juga cover, Kak. Kemudian, pokoknya Jabodetabek bisa, sih. Jabodetabek bisa, ya? Jabodetabek, iya. Di Hyundai Arista Margonda Depok. Kalau teman-teman nggak sempat ke sini, nanti kita ke sana juga boleh. Bisa, ya? Ke rumah atau ke kantor. Oke, nanti langsung disamperin langsung dengan Kak Ruli. Betul. Kak Ruli ini ngomong-ngomong ada yang mau baru launching lagi, nih? Oh, iya. Kita ada kendaraan listrik baru. Sebenarnya sih udah bisa booking di Click to Buy, Kak. Itu harganya 500 jutaan. Spill sedikit nggak apa-apa ya? Apa tuh mobilnya tuh? Namanya Kona. Kona? Iya. Mobil listrik keluaran Hyundai yang baru nanti launchingnya sih digias. Cuman untuk booking, sekarang kita udah buka kok. Sudah buka booking? Iya, di Click to Buy-nya Hyundai. Oke. Ada bonus nggak tuh kalau yang booking dari sekarang? Kalau untuk 500 pemesan pertama, kita ada e-wallet seharga 5 juta, Kak. Oh, dapet e-wallet senilai 5 juta rupiah. Waduh, kapan lagi tuh, Bosku? Ini mobil listrik ya, Kak, ya? Iya. Dulu kan sempat ada nih Kona. Nah, ini dia hadir kembali nih untuk Kona-nya ini. 500 jutaan aja. 500 jutaan aja. Oke. Kayaknya setelah ini kita mau review unit lainnya, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh, Kak. Setelah ini kita review unit lainnya bersama Kak Ruli sebagai SPV di Hyundai Arista Margonda Dapok Jawa Barat. Oke, pokoknya inget Hyundai, ingetnya ke Kak Ruli. Oke, gitu aja, Kak, ya? Iya. Oke, gitu aja, Bosku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, saya jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung kita, mereview mobil yang ada di seluruh Jagat Raya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.